BAB TOHARO Air yang bercampur dengan benda yang suci Yaitu air yang tercampur dengan benda yang bersih dan suci Seperti tercampur dengan dedaunan Atau tanah Atau karat tempat penampungan air Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu Berdasarkan sabda nabi kepada para wanita yang sedang mengurus jenasa putrinya Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali Atau lebih dari itu jika diperlukan Dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara Dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir Mutafakun alai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!